Halo selamat pagi, keras rumah anak muda ya, baik kita akan menuju lagi ya di materi kita, kita masih membahas pelajaran 8, pelajaran 8 ini materi kita terakhir ya, jadi nanti kalau kita sudah selesai semua, mungkin nanti kita akan kasih tugas-tugas ya, atau PH untuk kalian. Nah kemarin kita sudah membahas tentang sahabat yang tidak baik, ya sahabat yang tidak baik itu ciri-cirinya ada sahabat yang utama ya, kemudian sahabat yang menjelaskan, kemudian sahabat yang menjelaskan, dan terakhir sahabat yang menurut, ini ciri-ciri sahabat yang tidak baik. Ya kalau kalian punya sahabat, ada ciri-cirinya seperti ini, ya segera dinasiatif ya, sahabatnya ya, sehingga dia menjadi lebih baik, ya bisa menubah. Nah selanjutnya kita akan lanjut kembali ya, kemarin teacher sudah menjelaskan ya satu-satu tentang ciri-ciri sahabat ini, dan sekarang kalian bisa buka bukunya halang 118 berhas, di bawah ini kita kemarin belum bahas ya, Tentang menghilangkan sifat-sifat dari sahabat-sifat kita nih, sahabat-sifat yang tidak baik, nah seperti apa sih caranya, nah kalian bisa buka halang 118 berhas, keempat jenis sahabat yang tidak baik, harus kita waspadai persahabatan dengan mereka adalah persahabatan yang palsu, Tidak berdasarkan ketulusan yang tidak akan membuat kita menjadi lebih bijaksana, ya benar sekali ya, jadi kalau kita punya sahabat yang seperti ini, harus kita waspadai ya, harus kita bisa membedakan, Kira-kira ini sahabat saya ini, sahabat sejati tidak ya, kok seperti ini ya, harus kita waspadai ya, kita memang sebaiknya tidak bersahabat dengan teman yang tidak baik, Namun, kita tidak boleh membenci mereka, suatu saat kita ketika mereka berjalan-jalan membutuhkan pertolongan, kita sebaiknya menolong mereka di dunia sana ya, Jadi kalau kita punya kecil-kecil sahabat seperti ini, kita tidak boleh membenci mereka, tidak boleh membutuhkan pertolongan, ya, dan siapa lagi kalau bukan kita yang menolongnya, ya, jadi kita harus menolong dengan bijaksanaan, ya, tidak boleh pilih-pilih, Nah, saya tidak membutuhkan si A, si A ini sahabat saya yang tidak baik, ini saya membutuhkan si B aja lah, sahabat saya yang selalu baik dengan saya, selalu pengertian dengan saya, tidak boleh seperti itu ya, jadi harus saya sebaiknya, tidak boleh pilih L-C. Sebaliknya, kita harus melihat diri kita sendiri, jika kita memiliki ciri dari sahabat yang tidak baik, maka akan sulit bagi kita untuk mendapatkan sahabat yang baik, kita harus melihat keadaan ke dalam diri kita, Nah, kita memilih ciri-ciri dari teman, yang membuka di atas, jika dia berusaha lah untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, nah, jadi kita juga harus mengorasi ya, dalam diri kita, kira-kira saya sudah pantas belum ya, jadi sahabatnya sedia, Nah, kira-kira saya ada yang tidak ilang ciri-ciri sifat-sifat yang tamak dalam diri saya, sifat-sifat yang memboros, mengajak temennya, jajan banyak-banyak, mengajak foya-foya, ya, Nah, jadi harus melihat ya, diri kita, kita merenungi diri kita, saya ada yang baik, sifat-sifat seperti ini, kalau saya ada, sifat-sifat seperti ini, ya harus mengubah sedikit-sedikit, sedikit-sedikit ya, Nah, ya semua, untuk kebaikan kita dan orang lain, Nah, untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, benar-benar caranya, nah, benar-benar ada caranya nih, untuk menghilangkan sifat-sifat ini, yang pertama, agar tidak memenjadi teman yang tamak, ya, tamak, senakah, ya, ini ya, Kadang-kadang, ketika teman kita memiliki mainkan, atau barang yang bagus, wajar saja, jika kita juga ingin memilikinya, namun, jangan sampai kita menjadi tamak, dan mantas ingin mengambil barang teman, Jika kamu benar-benar inginkan barang seperti itu, kamu bisa membeli atau mengusahakan sendiri, dengan cara yang baik, seperti menanggung, Kita harus senang dan tidak boleh kiri, ketika teman-teman punya barang yang bagus, ya, jadi, agar tidak menjadi teman yang tamak, ya, Kalau teman-teman punya barang yang bagus, teman-teman yang bagus, kita ingin, kita ingin, ya, kita tidak boleh kiri, apalagi sampai mengambil itu barang beli temannya, tidak boleh, ya, Kalau kita ingin mainan seperti itu, ya, kita harus bersalah sendiri, ya, dengan cara menanggung, ya, apabila diberikan, Kalau orang tua kita, uang jajaran, yang kita sisihkan, ya, atau buruk, karena kita ingin sekali memiliki teman-teman kita, ya, jadi, itu ya, Kadang, kita tidak benar-benar menggunakan barang tersebut, tapi, kita hanya menginginkannya, karena tidak mau kalah dari rumah, Nah, ini biasanya terjadi, ya, misalnya, si A ini punya barang yang bagus, ya, kita sudah punya barang yang sama, tapi kok kelihatannya punya si A lebih bagus, ya, Nah, kemudian, biasanya kita belikan mainan, ya, yang lebih bagus dari si A, namun kita belikan kembang yang lebih bagus, ya, Terus, biasanya lagi begitu, teman-teman yang satunya beli, nah, tidak mau kalah, ya, tidak boleh seperti itu, ya, itu menandakan ini, ya, dengan orang lain, Oke, sebaiknya, kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki saat ini, orang yang muda cukup hati dan bersyukur akan diberi negara, Nah, jadi, apapun yang kita miliki, ya, kita harus bersyukur, harus disyukuri, ya, dan dibelikan mama, barang, mainan seperti ini, dibelikan papa, mainan magi, ya, harus disyukuri, ya, Jika kita sudah cukup hati dan bersyukur, maka kita akan lebih mudah memberi, kita tidak banyak meminta, dan kita bisa bersama-sama dengan benar-benar terus, Sampai memikirkan perlindungan bagi, jika kita tulus, maka kita akan meninggalkan kewajiban kita juga benar-benar terus, bukan karena sangat takut, ya, jadi, itu ya, Kita harus cukup hati dan bersyukur, ya, yang kedua, agar tidak menjadi teman yang berbicara, tapi tidak berbuat apa-apa, Semua sahabat akan memiliki kebaikan masing-masing, benar, ya, kita tak perlu memandangkan sahabat kita dengan sahabat yang lain, Jadi, dari masa lalu, apapun masa yang datang, hargailah sahabatmu, jika kamu mengajaknya melakukan sesuatu, dan dia tidak mau, maka hargailah keinginannya, Kamu boleh menyakinkan sahabatmu, namun tidak perlu memujuknya dengan kegungungan, atau kosong, ya, jadi, kalau kita punya sahabat, nih, Kalau misalkan kita memaksa, nih, sahabat kita, ayo sih, kita ke sana, ke sana, sahabat kita gak mau, karena ada urusan yang lebih penting dari apa yang kita inginkan, Ya, sudah, kita hargai, hargai dia, ya, karena dia sudah tidak mau, benar-benar tidak mau itu dengan kita, ya, jangan dipaksa, ya, sampai di pari-pari, padahal sahabat kita gak mau berbeda dengan kita, ya, jadi kita harus bisa menghargai, Nah, apalagi, membuat sahabat kita, nih, kita mau gak mau masuk sekolah, ya, kita berusaha, ya, kita berusaha, ya, kita berusaha, ya, nah, hidup-idup baik, ya, hidup-idup baik, ya, hidup-idup baik, juga, nah, kemudian, tidak perlu, ya, mengujuknya dengan kegungungan, atau memosong, Nah, gunungin orang tuanya, padahal, dari sekolah, namanya mau sekolah, ya, tapi, sampai di sekolah, gak masuk, di sekolah, Nah, itu dorong, ya, sudah dorong, ya, tidak boleh seperti itu, dan setelah berusaha, menolong sahabatmu, Jika kamu tak bisa menolongnya, kamu bisa berusaha, agar ya, untuk mendapatkan pertolongan, Misalnya, jika temanmu, ini meminta, menolongnya ketika jatuh, tapi kamu tak pelan mengangkatnya, Kamu bisa meminta bantuan-bantuan lain, dan untuk sama-sama membangunnya, ya, Yang ketiga, agar tidak mendari teman-teman jilat, ciri-cirinya, Ia menyetujui perbuatan salah temannya, ia tidak menyetujui perbuatan baik temannya, Ia memuji-muji di hadapan kita, dan menjalankan kita di depan orang lain, Itu ciri-ciri orang teman-teman jilat, ya, seperti itu, ya, baik di depan kita, Tapi, di belakang kita ngomongin, ngomongin kita, ngomongin kita yang jilat-jilat, ya, Padahal kita sudah baik menyanyi, apapun kita lakukan untungnya, ya, Tapi di belakang kita, dia selalu ngomongin kita, itu ciri-ciri sahabat yang pendulat, Ya, pastinya, ya, sahabat seperti itu, ya, baik di depan saja, Di belakangnya selalu ngomongin kita, Nah, kemudian, sahabat pendulat ini, menyetujui perbuatan yang salah, Ya, padahal itu perbuatan salah, tapi dia, ya, ya, setuju-setuju-setuju, Nah, ya, itu, kalau ciri-ciri teman-teman jilat, ya, seperti itu, ya, Jika kita mendukung perbuatan salah teman kita, Maka kita juga bisa menerima kanan buruk dari perbuatan salah itu, Dan, jika teman kita ingin membuat gali, Kenapa kita mengawaminya, kita juga bisa mendapatkan kanan buruk, Karena, kita harus menakui kebaikan teman kita di depan dirinya, Atau orang lain, semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, Kita tidak perlu menjelek-jelekkan kelebihan teman kita, ya, Jadi, seperti itu, ya, kita tidak perlulah menjelek-jelekkan teman kita, Karena, semua orang tidak ada yang sempurna, ya, Pasti punya kelebihan dan kelebihan masing-masing, Kita harus terus terhadap selamat kita, Jika ada hal salah yang dia lakukan, Kita harus mengetahkan yang dengan lembut, Agar dia paham bahwa perbuatannya itu salah, Dan tidak memiliki lagi, Menjelek-jelekkan kekurangan teman di depan orang lain, Ini hanya akan membuat kita tegak jelek, Ya, jadi tidak boleh, ya, Kalau kita tegak jelekkan teman kita di depan, ya, Memang-mangang lain, Jadi tidak boleh, Karena itu piksi, sifat, Yang kembilan, seperti itu, Kemudian, Kalau teman kita, nih, Padahal yang kembilan, ya, Nah, kita harus menacarinya, Yang baik-baik, ya, Yang mengikut, Yang ngomongnya, ya, Supaya dia paham, Supaya dia bisa menubah diri-dirinya, Dan di depan, Nah, yang terutama, Agar tidak menjadi teman pemboros, ya, Dengan menjalannya sila dengan baik, Jangan terlibat kegaulan salah, Agar kita tidak menjadi teman, Meneras, Berjudi, Berfoyang-foyang, Berkeliaran, Maka, Terlebih dahulu kita jangan berteman, Dengan teman-teman seperti ini, ya, Jadi, Kalau teman-teman pemboros, Ini, ya, Suka berkeliaran, Ya, Agak jelas, Kemudian bikin kerusuhan, Supanya foya-foyang, Kemudian berjudi, ya, Minuman keras, Lebih baik menjalankan seperti itu, Ya, itu teman-teman sudah tidak baik, Itu, ya, Minuman keras, Atau minuman yang berakohol, Kemudian judi, Berkeliaran, Berfoyang-foyang, Memiliki banyak bahaya, Siapa saja, Bisa celaka, Ketika berkeliaran, Dan pembuk, Judi, Dan terfoyang-foyang, Akan mengubahkan kemang kita, Dan terfoyang-kemang kita, Benar sekali, ya, Yang sama sudah, Kebiasaan, nih, Berfoyang-foyang, Memiliki judi, Nah, Siapa yang berkeliaran, Diri sendiri, Dan orang lain, Ya, Oh, Jadi tidak boleh, ya, Memang-anggungan hal seperti itu, Ya, Gunakan aluang dengan hijak, Dan canggihlah, Pesenangan yang lebih positif, Misalnya, Berkelar raja, Membaca, Berkerajuangan panas, Belajar musik, Dan lain-lain, Yang dapat, Berguna, ya, Bagi diri kita, Dan orang lain, ya, Jadi kalau, Kalau teman-teman, Tinggalkan, ya, Karena teman-teman, Tidak baik, ya, Jadi, Kalau nantinya, Kalau sudah, Kalau dewasa, Sudah besar, Nanti, Bisa temannya, Seperti ini, Temannya, Jangan dibenci, Jangan memusuhi, ya, Tapi, Diberikan nasihat, Diberikan pengertian, Pemahaman, ya, Supaya mereka, Bisa mengubah dirinya, Sedikit, 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 Menjadi lebih baik, Ya, Itu ya, Karena sahabatnya tidak baik, Ya, Kemarin kita sudah membahas, Sahabat yang baik, ya, Ini, Langutan dari kemarin, ya, Sahabat yang tidak baik, Ya, Jadi, Sudah selesai, ya, Teman dari kita, ya, Teman dari kemarin, ya, Teman dari kemarin, ya, Itu saja yang bisa kita sampaikan, Teman dari ini, Dan, Untuk selanjutnya, Nanti kalian bisa kerjakan, Evaluasi, Halaman, 122, 123, Dan, 124, ya, Lanjutannya, ya, Dan, Seperti biasa, Tidak saya dikirim, Di bulan kelas ini, ya, Oke, Itu saja yang bisa kita sampaikan, Dan, Dan, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton,